Layangan atau layang-layang merupakan salah satu permainan tradisional yang mengandalkan angin dan ketangkasan mengulur dan menarik benang. Bermain layang-layang mengharuskan mata kita untuk melihat jauh ke atas langit, membuat otot dan saraf mata kita jadi lebih terlatih. Permainan ini juga bisa meringankan kelelahan pada mata serta mencegah terjadinya miopi atau rabun jauh. Permainan layang-layang juga menjadi primadona, karena layang-layang dapat dieksplorasi sesuai kreativitas pemainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Permainan layang-layang sudah ada di Indonesia sejak abad ke-17, berdasarkan catatan sejarah Melayu yang menyebutkan terdapat kerajaan yang mengikuti festival layang-layang. Permainan layang-layang sering dilakukan di tanah lapang. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa dan orang tua juga ikut bermain layang-layang. Bukti sejarah tertua menemukan fakta bahwa ditemukan sebuah lukisan layang-layang yang berasal dari 4.000 tahun sebelum masehi di Goa Muna, Sulawesi Tenggara. Dari temuan itu diketahui bahwa nenek moyang pada zaman dulu sudah memainkan layang-layang, meski ada berbagai cara memainkannya dari mengadu tarik-menarik hingga mengulur layang-layang terbang setinggi mungkin di langit. Setiap daerah memiliki ikonikan atau ciri khas tentang layang-layang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, KBBI, layang-layang adalah mainan yang terbuat dari kertas, berkerangkai yang diterbangkan ke udara dengan memakai tali atau benang sebagai kendali. Salah satu layangan yang memiliki bentuk yang cukup unik bernama layang-layang lakei dari Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Layang-layang lakei berbentuk seperti burung yang memiliki ekor. Warnanya beragam, dari merah, kuning, hijau tergantung selera pemiliknya. Samar-samar pada bagian ekor layang-layang lakei terdapat sebuah gambar yang dikenal dengan sebutan patah. Patah seperti ekor burung yang menjuntai indah, menampilkan gambar kolase ketika terbang membuat orang yang melihatnya akan berdecak kagum. Pada bagian pumbung layang-layang lakei, terbentang busur yang dikenal dengan nama busur-busur. Getaran pada busur-busur mampu menghasil ketika angin menerpa. Memasuki musim angin timur antara bulan Juli hingga Agustus, warga di daerah ini mulai ramai membuat layang-layang lakei untuk diterbangkan. Salah satu lokasi favorit untuk menerbangkan layang-layang, terletak di desa Tandung, kecamatan Tinambung. Hampir setiap hari hamparan sawah kering yang daerahnya dikenal dengan nama Kati Ting, ramai warga baik yang ingin menerbangkan layangan maupun sekedar menjadi penonton. Setidaknya ada berbagai ukuran layangan yang diterbangkan di tempat ini. Mulai ukuran terkecil 1 meter, sampai ukuran terbesar mencapai 8,5 meter. Dibutuhkan waktu yang tepat dan kehati-hatian saat menerbangkan layangan lakei yang berukuran besar. Sebab jika tidak, warga bisa terseret karena tidak dapat mengendalikan layangan yang terus mengudara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bahkan pada bulan Agustus tahun 2020 lalu, seorang pria dewasa nyaris menjadi korban karena terseret layang-layang lakei berukuran raksasa. Salah satu kaki pria tersebut terlilit tali layangan. Hingga membuatnya terseret sejauh puluhan meter. Sebelum terseret, pria tersebut sempat mencoba mengendalikan layangan raksasa yang baru saja diterbangkan. Beruntung, sang pria selamat setelah tali yang melilit salah satu kakinya terlepas meski sempat terseret sejauh puluhan meter. Meski begitu, insiden tersebut tidak lantas membuat nyali warga di daerah ini untuk membuat dan menerbangkan layangan berukuran raksasa menjadi ciut. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!